Bersama saya Yohana Gabriela, segera kita mulai ragam perkara. Sebuah rumah panggung terbakar di Laringgi, Sopeng, Sulawesi Selatan. Pengedar narkoba dibekuk polisi di Kampar, Riau. Dari pelaku, polisi menyetam 40 paket sabu seberat 70 kilogram. Mengaku putus asa akibat menganggur dan digugat cerai sang istri. Seorang pria di Baritau Utara nekat menjadi pengedar sabu. Pelaku, dirikus polisi di rumahnya. Tersangka kasus korupsi sistem penyediaan air minum perpipalan jaringan desa ditahan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kedua tersangka adalah mantan kepala bidang cipta karya PU dan seorang dari pihak kontraktor. 100 hari sudah tragedi susur-suhai yang menewaskan 11 siswa MTS berlalu. Suasana haru menyelimuti pertemuan keluarga korban yang digelar siang tadi. Mereka meminta kejelasan penanganan kasus tersebut. Penggelapan barang bukti berupa 19 kilogram sabu yang melibatkan 11 oknum anggota polisi berlanjut. Rabu lalu sidang dilakukan secara virtual di pengadilan negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pembelian TKI ilegal digagalkan tim Satgas Jala Yuda 22 pangkal anteni Angkatan Laut Batam. Mereka disergap di pelabuhan tikus Tanjung Uncang. Di rumah kosong kembali beraksi di Singkawang, Kalimantan Barat. Pelaku dirikus polisi di persebunyiannya. Ter sabu digerebek polisi di Bojonegoro, Jawa Tibur. Brong dimusnahkan di Polres, Kelaten. Hadirkan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Usai jadah berikut. Peredaran narkoba diungkap Polda Lampung. Perang dukun asal Dusun Banaran, lor Kabupaten Kulon, Progo dilaporkan polisi. Lantaran diduga melakukan tindakan asusila terhadap pasiennya. Perbuatan tak terpuji itu yang lakukan sebanyak tiga kali. Besa di dua kecamatan di Wajo, Sulawesi Selatan. Sebelumnya hujan turun selama dua hari. Perkebunan milik warga di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indrageri, Hulu Riau. Sejumlah tanaman milik warga rusak akibat dimakan dan diinjak-injak ke jahfiar tersebut. Pengantin baru menggelapkan empat sepeda motor yang mereka sewa. Selengkapnya dalam kilas perkara. Menjadi penutup beragam perkara. Tingkatkan kuas padan Anda dan senantiasa berhati-hati dalam menjalankan aktivitas. Saya Yohana Gabriela, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.